Halo Assalamualaikum selamat datang di Netno Channel tempatnya berbagi tutorial dan informasi nah di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat akun serta pengajuan untuk hak cipta nah hak cipta sendiri merupakan hak eklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku jadi bagi Bapak Ibu dosen baik ataupun mahasiswa ataupun dari orang awam ya bisa melakukan hak cipta jadi memiliki karya misalnya buku program dalam komputer kemudian pamplet layout cerama kuliah video pembelajaran dan sebagainya itu bisa kita daftarkan hak cipta dari kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun bisa langsung login di sini dan bagi yang belum memiliki akun bisa kunjungi website http e-hakcipta.dgip.go.id atau ketik saja di browser ketik hak cipta nah tampilannya seperti ini kita bisa klik di bagian bawah sini kalau bagian bawah sini dia langsung nanti tampilannya seperti beranda login di awal kalau kita klik di sini atau sekalian kita mau lihat-lihat mengetahui tentang hak cipta ini bisa melalui sini kemudian langsung di bagian permohonan klik hak cipta nah tampilannya seperti tadi yang di awal di tampilan awal tadi di awal video jadi kita langsung saja cara membuat akun terlebih dahulu klik di bagian bawah sini create your account di sini ini ada beberapa data yang diminta dari mulai email kemudian kata sandi jadi pastikan benar pastikan email yang terdaftar itu adalah email aktif karena nanti akan ada notifikasi masuk melalui email tersebut untuk melakukan verifikasi nah kemudian kata sandi nama lengkap jadi siapkan saja ktp jadi kita isi berdasarkan ktp di bagian sini kita isi semua sampai ke provinsi kewarganegaraan dan sebagainya untuk jenis pemohon disini tergantung kita dari lembaga dari pemerintah daerah atau dari perorangan nah kita pilih saja disini perorangan kemudian lengkapi jenis kelamin telpon dan checklist di bagian sini baru klik daftar maka nanti akan ada notifikasi masuk melalui email jadi jika kita sudah memiliki akun kita langsung saja login di bagian sini nah tampilannya seperti ini jadi selamat datang pada sistem informasi persetujuan otomatis pencatatan hak cita kekayaan intelektual nah kita klik disini klik permohonan baru ini bisa unduh unduh di bagian sini surat pernyataan kemudian surat pengalian hak cipta kita lihat nanti isinya ya kalau untuk pengajuan baru ini sebenarnya kita tidak perlu upload disini tidak wajib yang di bagian bawah kita lihat disini disini tadi sudah saya download jadi isinya seperti ini ini surat pernyataan jadi ini wajib silahkan isikan nama kemudian keluarga negaraan alamat karya cipta yang saya mohon misalnya berupa apakah berupa buku video dan sebagainya kemudian judul dari karya cipta kita kemudian di bagian paling bawah matrai baru kita tanda tangani nanti kita scan kembali file ini kita lanjut lagi di bagian sini nah kalau untuk pengalian hak cipta ini artinya kita mengalihkan hak cipta kita nah ini suratnya seperti ini nah ini jadi kalau misalnya kita punya hak cipta tetapi kita mengalihkan ke pihak yang lain nah disini nah ini saya abaikan kita abaikan terlebih dahulu kita kembali ke sini lagi ke beranda ini disini ada beberapa data yang harus diisi lagi jadi kita lihat lagi jenis permohonannya nah kita pilih umum disini kita pilih umum kemudian nah jenis ciptaannya seperti apa ya karya rekaman kah kemudian apa karya audio visual kemudian karya tulis dan sebagainya atau kalau tidak ada di bagian pilihan sini pilih karya lainnya nah kalau misalnya bentuk video pembelajaran itu pilih saja disini audio visual kemudian jenisnya itu karya rekaman video jadi nanti disesuaikan dengan sesuaikan dengan karya kita seperti apa dan untuk biayanya ini berbeda-beda ya kemudian tulis judulnya judul karya kita apa misalnya kalau untuk pembelajaran pembelajaran praktik medical bedah atau misalnya buku judul bukunya apa gitu ya jadi disesuaikan kuraikan singkat ciptaannya jadi disini kita kasih kita beri deskripsi singkat saja karya misalnya video pembelajaran mengenai temanya apa topiknya apa kita coba jelaskan di bagian sini nah ini untuk tanggal pertama kali kita umumkan buat di tanggal kita pagi disini juga tidak masalah atau disesuaikan saja kota pertama kali diumumkan nah disini disesuaikan kalau misalnya karena saya berada di Bender Lampung ketik saya ketik Bender Lampung disini nah ini untuk isiannya kemudian data kuasa ini kalau misalnya kita melalui kuasa tapi kalau ini punya kita sendiri kita tidak melalui kuasa kita klik disini saja no kemudian kita tambah data pencipta nah di klik di bagian sini klik tambah kemudian isikan nama email nomor telepon keluarga negaraan nah ini alamat nah alamat klik di bagian sini tambah karena nanti akan tampil disini akan ada tampilan ketika kita berhasil menambahkan sama ini juga untuk data pemegang hak cipta ini juga sama klik bagian sini nama email dan sebagainya jadi kalau kita kita berhasil input itu nanti akan tampil di bagian sini nah ini adalah lampiran yang wajib kita isi jadi salinan resmi ini tidak wajib kalau untuk yang memang lembaga institusi dia wajib kemudian scan NPWP juga kalau per orang teman ini tidak wajib nah ini contoh yang wajib adalah disini kita klik misalnya tadi kalau buku klik disini bagian buku kalau misalnya dia seperti tadi kan itu video misalnya ini kita klik disini video pembelajaran ini syarat syarat lampirannya kapasitas unduhnya bentuknya kita bisa lihat disini nah nanti selik kita pilih slide file disini jadi kita unduh file kita tadi jadi kita sesuaikan kalau misalnya tadi kita dari awal kita video atau kalau buku dia dalam bentuk pdf silahkan klik disesuaikan disini kemudian kita upload seperti biasa di bagian sini ini kalau misalnya dia dalam bentuk link nah disini ini boleh diisi boleh tidak jadi yang wajib disini disini adalah contoh ciptaan scan ktp nah disini ktp minta file ekstensinya pdf surat pernyataan nah yang tadi surat pernyataan yang telah kita tanda tangani dan kita scan pdf kita isikan di bagian sini setelah selesai dan kita yakin semua isian kita disini benar kita langsung klik submit nah submit di bagian sini akan nanti dia akan ada di drop di datar ciptaan nah ini ini adalah contoh contoh yang sudah selesai jadi memang kalau kita pengajuannya itu sehari bisa jadi ini salah satunya waktu itu saya tanggal pengajuan ini pengajuan atas nama Pak Perry ini di tanggal 22 pagi ya ini jam 6 ini jam 6 sorenya itu sudah selesai usia kita sudah dapat sertifikatnya ya nah nanti akan ada verifikasi jadi kita cek saja akun atau cek email akan ada virtual account untuk pembayaran kita langsung melakukan pembayaran semakin cepat kita melakukan pembayaran akan semakin cepat dipalidasi atau diterima karya yang kita ajukan disini nah kita melihat disini kalau bapak ibu ingin menambahkan pengajuan baru bisa ya saya klik disini jadi ini sangat membantu terutama dosen untuk memenuhi hikm ya kalau untuk pengisian BKD poinnya 10 SKS untuk yang nah ini adalah ini kan hasil isian tadi yang di kita ajukan tadi ini adalah data pencipta pemegang hak cipta dan sebagainya ini tadi yang saya contohkan di awal tadi ini juga lampiran nah seperti ini lampirannya jadi ada di bagian sini nah disini ada nah ini bagian sini ini adalah sertifikat dari Haki jadi kita bisa nah saya coba download ya kita coba download dulu jadi sangat membantu sekali bagi bapak ibu dosen untuk mendapatkan hikm untuk memenuhi ya hikm di BKD SKS penelitian ya poin penelitian disini jadi prosesnya juga cepat jadi ini ini proses dari pengajuan itu pagi sorenya sudah bisa terbit atau ajuan kita sudah diterima jadi sertifikatnya sudah bisa kita unduh di akun ini nah seperti ini nah ini adalah sertifikat ya surat pencatatan ciptaan nah jadi sesuai dengan yang kita ajukan oke semoga informasi ini bermanfaat ya untuk bapak ibu maupun mahasiswa ataupun masyarakat umum untuk mengajukan karya kita atau agar di apa memiliki pencatatan dari jadi kita dapat sertifikat ini jadi kalau untuk dosen lumayan sangat membantu dan untuk pengajuannya juga prosesnya sangat mudah dan cepat oke jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati